Halo Sobat Belajar yang Baik, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan selalu bahagia. Kali ini bersama Kak Sindu, kita akan belajar materi jaringan lokal dan internet. Yuk kita mulai bersama belajarnya. Sobat Belajar, jaringan komputer ada dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. 1. Jaringan Lokal Jaringan lokal merupakan jaringan komputer kabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah atau area yang terbatas, seperti rumah, sekolah, perpustakaan, laboratorium, kantor, kampus, dan lain sebagainya. Perangkat atau komputer pada jaringan lokal hanya dapat diakses oleh perangkat lain pada jaringan yang sama dan setiap perangkat yang terhubung memiliki ide unik yang berbeda dengan satu sama lainnya. Ide unik tersebut merupakan identitas sebuah komputer atau perangkat dalam suatu jaringan komputer yang dikenal dengan alamat IP, IP adres contohnya adalah 192.168.0.1. Pada penerapannya, satu perangkat dalam jaringan komputer akan disebut server, sedangkan perangkat lainnya disebut klien. 2. Jaringan Internet Jaringan Internet memiliki jangkauan yang luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Kita dapat terhubung ke banyak perangkat pada suatu lokasi maupun pada lokasi yang berbeda dengan internet. Terdapat dua cara agar terhubung dengan internet, yaitu melalui jaringan berkabel dan jaringan nirkabel yang memiliki mekanisme dan kebutuhan perangkat yang berbeda. Jaringan Internet secara konsep disebut juga dengan jaringan area luas, wide area network. Perangkat apapun dapat mengakses jaringan internet harus terhubung dengan salah satu internet service provider, ISP. Jika jaringan lokal terhubung dengan ISP, baik dengan kabel maupun nirkabel, perangkat dalam jaringan lokal bisa mengakses internet. Sobat belajar, demikianlah pembelajaran materi jaringan lokal dan internet, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajarnya ya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.